P.T. Toyota Astra Motor resmi menghadirkan model low-multi-purpose vehicle atau LMPV terbarunya. Model berjuluk mobil sejuta umat ini hadir dengan berbagai penyegaran, baik eksterior, interior, dan performa. Penampilan yang lebih kokoh dan menawan dalam konsep desain terbaru Toyota, serta didukung teknologi mesin dual VVTi berkapasitas 1300 cc dan 1500 cc, serta fitur keamanan terlengkap di kelasnya. Tampilan Grand New Avanza terlihat pada desain grill yang lebih lebar, serta lower bumper yang menyatu hingga fog lamp. Sementara untuk saudaranya, Grand New Veloz mengadopsi bahan desain agresif dan sporty dengan bumper yang kokoh menggambarkan desain keen look Toyota. Untuk buritan, mendapatkan lampu dengan aksen warna gelap sehingga tampil dinamis dan sporty. Pada bagian interiornya, Grand New Avanza dan Grand New Veloz dibuat dalam konsep lebih gaya, namun tetap praktis, agar tidak meninggalkan aspek fungsionalnya. Untuk sistem audio, baik Grand New Avanza maupun Veloz, mendapatkan sistem anyar 2 din. Kalau perbedaannya sendiri, saya rasa sebagian kita sudah tahu, kalau Avanza lebih ditekankan kepada desain yang agresif, kemudian juga mempunyai fungsi serba guna, termasuk kebutuhan keluarga, tetapi telah dilengkapi item-item fitur yang canggih dan mewah. Sedangkan untuk Grand New Veloz, penekanannya tentunya adalah di samping hal-hal tadi yang ada di Avanza, ditambah dengan penampilan yang lebih stylish dan sporty. Nah, itu yang membedakan daripada kedua model ini. Kemudian juga kelebihan daripada dua model ini, pertama tentunya desain, baik Avanza dan Veloz, desain yang lebih agresif. Kemudian baik eksterior maupun interior. Kemudian kedua juga engine kita baru, pakai tipe NR engine dengan CC 1300 dan 1500. Nah, kelebihan daripada engine ini, pertama adalah dia sudah menggunakan teknologi dual VVT-i. Kelebihannya adalah dia lebih hemat bahan bakar, powernya lebih baik, kemudian suara mesinnya lebih halus, dan juga didukung dengan tentunya emisi gas buang yang lebih baik juga. Kemudian suspensi juga kita perbarui, kaki-kaki juga kita perbarui, sehingga semua itu akan berdampak kepada kenyamanan di ruang kabin, kemudian stability, dan juga kekurangnya kebisingan di dalam kabin. Dan ini cukup membuat kendaraan ini benar-benar bisa dikatakan sangat nyaman di kelasnya. Terakhir tentunya kita ada 1,3 Veloz, yang dulu cuma 1,5 Veloz, sekarang ada 1,3 Veloz. Dan item keselamatan, item keselamatan kita sangat lengkap, sudah memenuhi standar global, dan ini menunjukkan komitmen Toyota untuk memberikan, memastikan keselamatan penumpang daripada Grand New Avanza dan Grand New Veloz. Dengan segala ubahan baik dari segi eksterior, interior, dan performa, model terbaru asal Jepang ini dibanderol dari Rp180 juta hingga Rp211 juta untuk Avanza, dan mulai dari Rp204 juta hingga Rp226 juta untuk Veloz. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!